maka ini penyakit kiai dimana umat mulai suka membanding-bandingkan kiai membanding-bandingkan habib seolah-olah kiai sama habib perang kok ini mitra di kula tondo-tondo akhir zaman kula ditakani pak prabowo babakan nih itu gimana kok habib sama kiai sekarang rame kayak gitu pendapat kus, entah bagaimana saya pertama bilang percaya dengan habib itu bukan rukun islam bukan rukun iman maka orang boleh saja percaya bahwa habib itu duriahnya nabi juga boleh berpendapat habib itu bukan duriahnya nabi tapi bagi saya gak penting apakah habib itu duriahnya nabi apa enggak bagi saya gak penting tapi bagi saya siapapun dia mboh kiai, mboh habib, mboh gos, mboh ajangan yang memberikan sumbang seh terhadap bangsa, negara, dan agama wajib kita dukung siapapun itu mboh kiai, mboh habib yang memberikan sumbang seh untuk dakwah islam harus kita dukung mboh habib yang banyak negara ini orang usaha seneng banding-banding kayak kiai kiai beda-beda ini lumrah soalnya warisannya nabi ini gak kata orang nabi ini jumlahnya satu sepatliku rewu sementara kiai ini ahli warisnya para nabi warisannya ya beda-beda orang nabi ini ditakdir jadi rojo begitu kiai orang yang ditakdir jadi presiden siapun gos dor wakil presiden kiai makruf ada nabi ditakdir mukjizatnya alim siapun nabi yang alim ini nabi khidir nabi musa pernah katakan kalau nabi khidir nabi idris alim begitu mudun antan kiai oleh warisan nabi khidir ada gos koyom gos bahak pak kiai syait ini orang-orang alim mendapatkan warisan dari nabi nabi khidir ada nabi ditakdir ganteng nabi yusof begitu mudun ada kesempatan oleh warisan nabi yusof ganteng siapa? ya gos miftah ya masak sukyo no man assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadrutal mutaromin para masayikh para kiai babul khusus pertinanganibuan kiaji imam afif soho para sesepuh pini sepuh engkang estu kaullah takdimi para pejabat yang berkenaan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI BORI Bapak Jamat Kepala Desa Kepala Dukuh RT RW yang saya hormati sekena Panitia Penyelenggara Pengajian dalam rangka maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusun buntu bakal batur bajar negara yang saya banggakan Bapak Ibu Kamuslimin Walmuslimat Warga Masyarakat Banjar Negara Rahimakumullah Beli bakpia dapatnya arem-arem Beli semangka dapatnya molen Kabupaten Banjar Negara Panjen Adem Tapi masyarakatnya Insyaallah bikin kangen Beli semangka di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Wahai orang Banjar Negara apa kabarmu Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you Yang jawab I love you too mesti randa Alhamdulillah malah siang hari ini saya bisa soan saya berangkat tidak dari Jogja tapi dari Jakarta karena akhir-akhir ini waktu saya lebih banyak di Jakarta untuk ikut cawe-cawe pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden tanggal 20 Oktober mohon doanya mudah-mudahan lancar ibu bapak yang saya muliakan salah satu tujuan maulid nabi itu dilaksanakan adalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kita itu kadang-kadang untuk mendapatkan hati yang teguh ini itu butuh contoh butuh role model butuh cerita maka kenapa kok saya itu agak galau ketika setiap tanggal 30 September kita sudah mulai melupakan peristiwa G30 SPKI kalau dulu zaman saya anak-anak zaman saya masih kecil pemerintah itu bahkan seolah-olah mewajibkan masyarakat dan penduduk untuk nonton film G30 SPKI tujuannya untuk apa Bapak Ibu supaya kita tidak lupa akan kekejaman PKI supaya kita paham bahwa dulu dalam perjalanan bangsa ini pernah terjadi huru-hara yang sangat merugikan bangsa Indonesia supaya umat Islam tahu bahwa komunis itu bahaya supaya kita tetap mengerti akan sejarah perjuangan pahlawan revolusi tapi hari ini nyewon film motenikum pun boten setel melih bahkan awa edwin ini banyak yang lupa 30 September kemarin ada apa karena apa sudah tidak ada upaya apa dari kita yang tua-tua ini untuk mengenalkan sejarah kepada anak-anak kita guru saya itu memperkenalkan nama-nama pahlawan kiai saya di pondok pertama kali gambar yang dipasang di kamar saya panjenengani pun hadruto sheikh hasim as'ari saya tanya sama kiai saya pak kiai ini ku sinten oh ini mbak hasim sinten yang membuat muasis nahdotul ulama sehingga nyewon anak-anak kecil zaman dulu ini ku ngerti nama-nama pahlawan bongso cut nyak din cut mutia ngerti anak-anak sekarang sudah gak ngerti bu siapa itu cutnya din siapa itu cut mudia taunya siapa cut mini cut keke cut tari dulu saya diperkenalkan leh mbah mumbian kini dari murid ampuh pahlawan nasional mbah saya itu Muhammad Besari ponorogo punya anak sembilan nomor tujuh kiai ilias punya putu namanya mbah Hasan Besari mbah muh Hasan Besari kuil kuil dua murid ampuh namanya siapa pak kiai Abdul Hamid Abdul Hamid pertama kali mondok ini mbah mule kula nomor sengok sengok mbah Muhammad Besari ponorogo miftah maulana habibu rohman dua bapak namanya kiai murodi dua bapak namanya kiai Muhammad Usman Muhammad Boniran karyonawi madarum kiai ilias mbah Muhammad Besari Abdul Hamid ternyata mergomanut karodawi kiai akhirnya dari pahlawan nasona laku sebut Abdul Hamid dari yang tidak paham saya sebut onta wiryo mungkin orang 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 siapa nama komplet Abdul Hamid kiai haji bendoro ragden mas Abdul Hamid onta wiryo mustahar heru cokro senopati inggalogo seyidin pano togomo amirul mu'minin khalifatullah tanah jawa pahlawan goa selarong pangeran diponegor ibu-ibu yang saya akan balayan ini saya pakai duit sejuta pangeran diponegor itu kenapa harus diceritakan supaya ngerti oh bocah cilik gelam mondok gelam nyantri manut karo kiai dan gede ayo denih pangeran diponegor Abdul Hamid aku mondok pertama kali di ponegor ke mbak kiai hasan besari pindah ke purwore di kitab jalan ke kiai imam bai doi pindah ke kartu sur ngaji kitab kuning ke kiai taftazani akhirnya terakhir mondok wanten magelang teng meriku teng samping mbak hamid ini ada makam wali namanya sinden mbak mbak nur muhammad ngadi wongso itu perlu diceritakan dalam rangka apa kalau konteks nabi menceritakan nabi sebelumnya manus abitu adak supaya hati ini yakin lawai dewa ini butuh ngerti cerita para pahlawan ini supaya anak yang ngerti sejarah sehingga perlu ibu-ibu dalam ini dipasang gambar Raden Ajeng Kartini supaya wong-wong weda ini ngerti tokoh emansipasi bahwa ternyata perempuan tidak kalah dengan laki-laki saat ini pun ngerti pak si 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 apa nama aslinya Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah harum bukti ini apa Putri Indonesia itu diceritakan dalam rangka manusia itu saya ingat contoh kalau kanjeng nabi ini suan kalih Allah kok sandali dicopot sebelum ditegur oleh Allah niku mergok wakul lennaku sualai kamin amba irrusuli mergok kanjeng nabi tahu cerita nabi musa ketika nabi musa ketemu kalih Allah napa beda pertemuan Allah kalih kanjeng nabi muhammad kalih pertemuan gusti Allah kalih nabi musa benten nomor siji napa beda nabi musa niku kepanggih kalih Allah niku mergok jalui nabi musa sementara nabi muhammad kepanggih Allah niku mergok dawe gusti Allah sing siji diundang sing siji diundang kira-kira diundang kalih teka dewi niku beda apa beda biasanya teka dewi diundang biasanya disang apa gusmirtawa suan diundang apa teka dewi sehingga ngomong teka dewi apa teka dewi apa diundang diundang biasanya disalami nabi musa ini nyewon kali Allah gusti kalau pengen ketemu kali panjen nguhone pirang tahun bapak ibu patang puluh tahun diijabah sing nabi mohon nguh patang puluh tahun diijabah karepe langsung diijabah kamu salat mongmat kolam cing komat salam pelencing nabi musa ini patang puluh tahun ya Allah aku ingin ketemu kalian jeneng sak dari musa tak lima jalui patang puluh tahun SMP pernah jatuh cinta mau dunga pengen dati bujo murah kelakon bisa jadi 40 tahun kemudian maka Allah akan mempertemukan jodoh di waktu yang pas pas kue sugi pas dia janda SMP pacaran dirabik umur patang puluh tahun kemudian CLBK cinta lama bosok kembali nikum merga Allah mengijabah doa kita setelah 40 tahun milalah dawe pun ibnu ato ilah asakan dari wonton kitab nikam nikola doa doa doam pasti dikabulkan karena orang berdoa itu seperti orang naik sepeda cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa doam belum dikabulkan kalau ada rute sepeda seneng soal naik turun sepeda tetap berhati-hati di jalan kenapa karena jatuh di asfal tidak seindah jatuh di pelukan mantan orang 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 penghormatan sebelum teka orang 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 dan semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu muhammad tujuannya untuk apa agar dengan kisah itu kami tegukan hatimu pokoknya ngundang ngaji malah tisu basah ini tisu ini tisu soalnya panidanya ngerti saya pas posok pada kali ini saya rajin posok Dawud saya ngerti ceritanya posok Nabi Dawud sehingga hati saya manusap bitu bifu adab milahkulah rajin posok Dawud wis rajin posok Mawan rajin tirakat Mawan kadang-kadang hajat perlu ditambahi kali dungo kali tahajud kali sakbituluti padanya Nabi Musa nih matang puluh tahun ya Allah puluh nyungan ketemu kalian jenengan perbedaan pertama kanjeng Nabi diundang Nabi Musa jaluk diundang beda nomor luruh dimana perbedaannya Nabi Musa ketemu kali Allah wanten bukit tursinan sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah wanten ars ars lahil mafud patang puluh tahun Nabi Musa dungo ya Allah kalau pengen ketemu kalian jenengan akhirnya setelah empat puluh tahun Nabi Musa di WA Musa bukit tursinan Nabi Musa dengan tergoboh-goboh lari ke bukit tursinan yang ketiga begitu ajeng soan Allah Nabi Musa ini ku nyopot nyewun sewu nganggu sandal sandal li ku nyopot Musa sandal li copot ojo monggu supaya bukit ini kamu injak-injak dengan kakimu menjadi tempat yang suci ngerti cerita niki Nabi Muhammad ini ku rikola soan kali Allah sandal li dicopot derek ditait nyewun sewu derek lampai Nabi Musa ternyata nombok Allah dawo Muhammad sandal mu aja mau copot nah ini ku saat ini dicontoh kali kia-kia ini ku mungguh panggung sandal li rati copot ilo alah sandal mu barang ini ini bunuh melu-melu berarti oh batas tapi kiri sini duhur panggung sandal li kia-idok lak sandal li api ya rapapa sandal mu elek temen ya ya gua tak kai duit gitu ku sandal ya karo kena balu untu ya Nabi Muhammad ku nyobar sandal Allah malah dawo Nabi sandal mu ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad diatas Nabi Musa Sama-sama Ulul Asmi sama-sama Rasul sama-sama Nabi derajat Nabi Muhammad diatas Nabi Musa Allah itu menciptakan makhluk itu ada dua bu anak pintan bu dua makhluk mati dan makhluk hidup makhluk hidup itu juga ada dua makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal waduh sapi pitik itu makhluk hidup tapi tidak berakal manusia berakal walaupun kewan tergolong kewan pintar-pintar tapi bukan berarti dia berakal yang berakal itu ada dua berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam Islam itu juga ada dua Islam yang beriman dan Islam yang tidak beriman milo kata senajan ktp ini Islam tetapi boten burun sholat soalnya dia Islam tapi tidak beriman saya yakin siang hari ini ktp ini kb Islam ktp ini Islam saya doakan masuk surga ktp nya enak teman ktp top lebih Islam lebih surga yang Islam itu juga ada dua Islam top sama Islam yang beriman yang beriman yang iman itu juga ada dua iman menung so biasa kalau iman para nabi pasti begitu kalau ukuran nabi kalau para nabi islam memang ikan dua iman ikan dua mboten tidak ada iman itu itu orang islam yang dua iman kerungatan mengkat majid budal majid orang islam yang orang 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 apa jawabannya adan mana soalnya orang dua iman saya melayat jenazah jenazah jenazahnya orang NU teman saya Muhammadiyah ikut menguburkan jenazah NU kalau Muhammadiyah ikut bedanya dimana kalau orang NU masuk liang lahat pakai adan Muhammadiyah tidak pakai adan begitu masuk liang lahat langsung dipendam duruk kalau NU masuk teman saya Muhammadiyah tanya orang mati kok diadani nanti kalau bangun bagaimana tak jawab kamu itu lucu orang mati diadani kok bangun kok banjar negara dan subuh yuk ratangi sama teman saya Kristen dua minggu yang lalu Pak Jokowi ke pondok saya ulang tahun pondok saya Pak Jokowi berkenan hadir karena tempatnya penuh masuk mecit Gus boleh gak orang Kristen masuk mecit laca orang jeneng angsal apa angsal angsal contohnya paus kok gemlebih mecit istiqlal orang Kristen masuk mecit saya boleh gak orang Kristen masuk mecit saya jawab boleh jangankan kok masuk mecit masuk islam saja boleh aku mau ngomong adan mau apa eh oh wang iman gerung adan wang iman gerung adan budal mecit wang botan iman makanya iman sendiri juga ada dua imannya orang biasa dan imannya para nabi nabi itu juga ada dua nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rosul saya mau tanya bapak ibu majan negara nabi itu jumlahnya binten nabi itu jumlahnya berapa saya jawab banyak itu jelas malas mikir nabi itu jumlahnya seratus dua puluh empat ribu nabi hadis imam ahmad dan bay hakim yang menjadi rosul 313 yang wajib diketahui 25 jeneng apa yang 25 yang paling gampang aku nganggu kitab akidatul awam ada 5 ada 5 Isnah dan Hud Soleh Ibrahim dan Lut Ismail, Isha' dan Ya'kub Yusuf, Ayub dan Su'aib Musaha, Rundul, Kivli Dawud Tapi lagu-lagu ini penting Daripada melebut TPA Melebut TK Diajari lagu judulnya Balonku ada 5 Ini lagu yang rusak Tapi lagu jeningan Betul paham Balonku ada 5 Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda Dan biru Meletus balon hijau Pertanyaan saya Kenapa yang meletus balon hijau Padahal hijau ini Warna ini NU Mila wong NU ini Soalnya apa balon Beledos Kudunya NU ngurusi NU Akhirnya melu-melu politik Rebutan kalau PKB Soalnya apa balon Beledos Balonnya beledos ini Wong NU ini aku lah akur Pengen gawe Bupati Banjarnegara Enteng pak Wong rata-rata Banjarnegara Ini ku ya NU Ini nyata nih Wong Bajannegara Nyalon ke Bupati Sangko NU Kadang-kadang Boten jadi Soalnya apa balon Beledos Apa kok si beledos Boten balon nabang Apa balon kuning Apa balon apa Maletus balon merah Ah Sini kan ada balon hijau Lagu-lagu ini Buja-buja TK Ini kok daripada Ini yang mendingan Nabi-nabi Boten ya cerita Senggara penting Diceritake Tenggan anak-anak Kancil nyolong timun Eh Enten guru TK Boten temeri Punti guru TK Guru TK Rasa cacilek-cilek Rasa mau ceritake Kancil nyolong timun Nyolong Ini ku maling Mergote kanegurungunya Cerita kancil nyolong timun Milo begitu Dari pejabat Gawean ini maling Koyo kancil Milo kulo ngomong Kali Pak Prabowo Pak Kenapa saya milih Bapak Alasannya satu Kenapa sokok mendukung Bapak Karena saya itu Punya prinsip Pemimpin yang baik itu Kaya dulu Baru jadi pemimpin Bukan jadi pemimpin Baru Kaya Kalau jadi pemimpin Baru kaya Ini ku nyuan saya Uang kok nyalon DPR Banjar Negara Nyalon ini Dewa ngewangi utang Yakin Begitu dilantik Dari DPR Ini ku mesin Lebok ke eskaneng Bang Tinggu bayar Utang Kenapa Mbak Melolak nyalon Utang Begitu Dari Yang dipikir Mbak Sejahterakan Rakyat Tapi Bayar Utang Kadang-kadang Eskaneng dilebok Pakai bank Bayar utang Cukup Maka kemudian Terpikir Untuk korupsi Santri DPR korupsi DPR korupsi Tidak jawab Walaupun DPR Korupsi Tetap Melebus Surga Tapi Hanya kunjungan Kerjaan Belum balik Merokok Menih Mending Awak merosan Di anggota DPR Ya Irapan Masa DPR Rompong Ya Cukup Jadi MC Pengajian Kamu tahu MC Kepanjangannya Apa Modalnya Cocot Aranya Sapa Oh Jadi Sugiono Segini Bujini Bira Setunggal Ya Malum Morpani Elek Gus Mipta Baik Ganteng Bujini Sici Nambah Istri Apa Enggak Gus Ya Nunggu Takdir Kalau Ada Takdir Kita Tidak Bisa Menolak Takdir Kalau Tidak Ada Takdir Saya Menciptakan Takdir Saya Sendiri Makanya Madu Niku Apek Tapi Di madu Badan Apek Madu Niku Saya Madu Plus Jahe Itu Mengobati Flu Jadi Kalau Saya Flu Saya Cari Jahe Dikasih Madu Lemon Plus Madu Itu Untuk Diet Nomel Air Hangat Plus Madu Untuk Mengobati Mah Cari Air Panas Hangat Madu Mengkudu Plus Madu Itu Mengobati Hipertensi Yang Bahaya Yang Terakhir Istri Plus Madu Perang Dunia Ketiga Apakah Afif Pengen Pirsom Madu Asli Palsu Meng Takon Kulau Kulau Ahlin Madu Madu Ditaruh Di botol Digoyang Goyang Dikocok Kocok Gerak Itu Palsu Berarti Mengandung Air Madu Taruh Di atas Meja Dirhubung Semut Palsu Berarti Mengandung Gula Madu Bawa pulang Istri Marah Asli Asli Langsung Dikeruos Raimu Tapi Alhamdulillah Kalau Istrinya Gus Miptah Sudah Siap Untuk Dimadu Asalkan Gus Miptah Mau Diracun Orang Rabi Modar Saya Itu Sebenarnya Tidak Takut Istri Cuman Istri Saya Lebih Berani Salah Karakter Perempuan Perempuan Nabi Disulawati Gak Pas Dimana Gus Kalau Nabi Muhammad Itu Dimusui Nabi Muhammad Itu Pasti Benar Musuhnya Pasti Salah Tapi Kalau Sugiyono Dimusui Bisa Jadi Musuhnya Benar Sugiyono Salah Ya Beda Kok Keprimen Makanya Kalau Sugiyono Dijilai Jilai 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 Jangan Buru Buru Kamu Marah Bisa Jadi Benar Benar Kamu Jelek Ya Kan Bisa Jadi Contoh Nabi Muhammad Duncali Kotoran Hewan Yang Nguntali Kotoran Itu Pasti Salah Nabi Muhammad Pasti Benar Nabi Muhammad Dimusui Kali Abu Jahal Abu Lahab Nabi Muhammad Pasti Benar Abu Lahab Abu Jahal Pasti Salah Gus Mipta Dimusui Sugiyono Umpama Ibarat Gus Mipta Seperti Ini Kalau Sugiyono Seperti Melungker Adem Adem Katisan Manoknya Melungker Kayak Gie Kalau Saya Dimusui Sama Sugiyono Bisa Jadi Gus Mipta Benar Sugiyono Salah Bisa Juga Sebaliknya Sugiyono Benar Gus Mipta Salah Bila Perbandingannya Ojo Terlalu Endangak Makanya Saya Tidak Sepakat Orang Yang Mengatakan Kita Itu Harus Sama Persis Dengan Nabi Boten Sakit Beren Jeningan Kulog Yafif Bahannya Mohon Beda Bahannya Beda Sugiyono Pengen Podok Kanjig Nabi Ya Bisa Kanjig Nabi Maksum Sugiyono Mesum Beda Tenang Kau Tidak Sangon Ya Beda Menang Kau No Wong Lanang Rabi Meneh Kok Matur Rabi Menah Mergonderek Sunnah Rasul bisa goblok-gobblok kewong ngentikannya mbah mayu soalnya apa? beda pak Nabi Muhammad itu menikah lagi karena dawe gusti Allah ya beda Nabi itu menikah lagi itu ada perintah Nabi Muhammad kerondo makanya ada Nabi menikah walinya langsung Allah lah kayak kulah kayak sugiyono ya beda Nabi Muhammad karena perintah Allah kok gusmintahkan Rasulullah ya karena nafsu makanya jangan mengatakan sunnah Rasul betul sakit Rabi Maneng kok sunnah Rasul kok primen? ini perlu dipahami perempuan sendiri sehingga wang wedaniku buatan pergi kali istilah poligami wangiku istilah Al-Quran selama ini perempuan itu takut dengan istilah poligami karena mendapatkan pemahaman poligami yang salah sehingga menikah lagi itu yang sebenarnya syariat Al-Quran menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan kenapa? karena tafsir yang salah dari laki-laki maksudku tapi jangan mengatakan sunnah Rasul kalau kamu mengatakan aku ingin sunnah Rasul Bojo menjawab sunnah Rasul ramung kelontok ramung rabi bukan nikah nikah itu jelas bukan sunnah Rasul kalau menikah itu sunnah Rasul iya tapi kalau menikah lagi sunnah Rasul itu tidak kalau menikah jelas sunnah Rasul nikah itu sunnahku barang sama membenci sunnahku maka dia bukan golonganku tapi kan banyak usulama yang tidak menikah mereka tidak menikah bukan berarti membenci yang gak boleh itu memutuskan tidak menikah karena benci dengan syariat nikah itu jelas tapi 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 sampai mati sampai mati tapi rapi tapi dia rapi dikati harimauan pokoknya beneran orang ayu ditunggaknya ketemu di parani ngomong seneng kalau ditolak orang masalah laki-laki yang ditolak cintanya oleh perempuan kemudian dia tidak bermaksiat kalau sampai mati dia tidak berjodoh maka dia mati dalam keadaan syahid barang siapa jatuh cinta dia mampu menahannya mampu menyembunyikannya kok dia mati mati dalam keadaan syahid syaratnya tidak bermaksiat umpamanya sugiwana ini jumluk jeneng orang wadon wadon ini nolak eh gak bermaksiat di dalam pengajian mati ke setrom listrik nah ini ku insya Allah mati ini sangit inna lillahi wa inna ilahi roji telah mati dalam keadaan sangit saudara sugi yono tapi kita doakan pak sugi yono panjang umur amin jadi wong santunya mati sugi yono urib dewek saya dari tadi tuh lihat kesana tuh karena salah gagal fokus kok ada tenda tulisannya ngerti dewek barangnya barangnya siapa ya ngerti dewek barangnya barangnya siapa oh barangnya sugi yono kalau cilik temen aku pengen maneduit sugi yono sugi yono sangoni kapan nanti habis ngasar MC ini sangoni sakit temen karena nyangoni buka musik musiknya seminggat eh tukang son gak mau kamu tau enak temen enak temen satu juta matan inyong bayi durung ngamplopan orang sidak orang sidak pengajian rawedangan satu juta mungkin si ngomong satu juta ini bujuni sugi yono bujuni sing di orang mangkat bujuni sugi yono lemu apa kuru oh lemu bujuni sugi yono lemu kamu kok sugi yono kuru berarti nanti malam malam jumat ada lombok di atas tahu kayak 500 500 dalam bentuk tulisan kira apa saya kemarin ngajarin mba nyumas anak MC tak kasih 500 pulang setruk jare sugi yono setruk kira apa saya itu pengen mendudukkan kita itu memahami sunnah rasul itu dengan cara yang benar dengan cara yang benar kalau ada pendapat yang menyatakan kita harus sama persis dengan nabi itu jelas pendapat yang salah orang mungkin contoh kita kan sering baca Muhammadun Basarun lakal Basar nabi Muhammad itu menungso tapi lalu meraih menungso secara basariah nabi itu sama dengan orang baca negara karena karena anak basarum mislukum aku itu menungso makanya sisi-sisi basariah nabi itu ditampakkan contoh nabi itu kalau makan kadang-kadang dilihatkan kepada umatnya kepada sahabat kepada pengikutnya makannya di depan pintu sambil ngangkat kakinya yang satu supaya umat tahu bahwa nabi itu juga butuh makan kayak kita bagaimana kemudian nabi ditampakkan cara tidurnya tidurnya kanjing nabi itu sunahnya miring ke kanan tangan kanannya untuk bantalan satu kakinya ditekuk miring ke arah kiblat supaya manusia tahu bahwa nabi itu juga butuh tidur jangan sampai kejadian nabi isa itu terulang nabi isa itu dianggap nabi yang terlalu sakti banyak mujizat maka kemudian salah kedaden salah kedadennya tengkundi sing tugas nabi ini ngajak umat nyembah gusti Allah mergau nabi isa terlalu sakti malah akhirnya disembahkar umat itu tugasnya tidak untuk dicontoh tapi kia itu tugasnya ngajak umat untuk mencontoh kanjeng nabi kia itu tidak untuk dicontoh ajak-ajak umat untuk nyontoh kanjeng nabi cuman nabi sendiri itu memberikan porsi yang lebih kepada ulama soalnya apa dengan menyampaikan al-ulama 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 di mela Bagaimana saya mencari negara ini? Orang usaha senang banding-banding seperti kiai. Kiai beda-beda ini lumrah. Soalnya warisan Nabi ini tidak kata. Nabi ini jumlahnya 1,4 ribu. Sementara kiai ini ahli warisnya para Nabi. Warisan ini beda-beda. Ada Nabi ini ditakdir dari rojo. Begitu kiai, ada yang ditakdir dari presiden. Sinten Gusdor. Wakil presiden. Kiai ma'ruf. Ditakdir dari wakil gubernur Gus Yassin. Dari gubernur Bukhavifah. Yang ulama-ulama yang oleh warisannya Nabi Daud. Ada Nabi ditakdir sugeh Nabi Sinten Sulaiman. Begitu mudah. Ada kiai yang oleh warisannya Nabi Sulaiman sugeh. Kiai Asep Mojokerto. Sugeh raumu. Ada Nabi ditakdir gagah Nabi Musa. Begitu mudah. Ada kiai yang oleh warisan Nabi Musa. Gus Maksum Pagar Musa. Ada Nabi ditakdir kere. Nabi Sinten. Nabi Isa. Begitu mudah. Ada kiai ditakdir kere. Sapa? Sudah kiai ditakdir kere. Umpak-umak. Kayaknya beda-beda. Tambahin saya ketemu. Randa Nabi Meri. Randa Nabi Meri. Apa? Randa Nabi Meri. Memang begitulah orang hidup. Ada yang mendapatkan nikmat, pasti ada yang iri. Baru hari ini Sugiyono bisa membuat iri. Saya hompong gak meri. Ada Nabi ditakdir. Mujizatnya alim. Sinten Pak Nabi Sinten ngalim ini. Nabi Khidir. Nabi Musa. Nabi Musa katakan kalau Nabi Khidir. Nabi Idris. Alim. Begitu mudah. Dan kiai oleh warisan Nabi Khidir. Ada Gus Koyom. Gus Bahak. Pak Kiai Said. Nabi nalim. Mendapatkan warisan dari Nabi. Nabi Khidir. Ada Nabi ditakdir ganteng. Nabi Yusuf begitu mudah. Ada yang menghasilkan warisan Nabi Yusuf ganteng. Siapa? Ya Gus Miftah. Ya masak Sugiyono. Masak. Turunnya Nabi Yusuf kok. Ombong. Nabi Yusuf saking ganteng. Mau diperkosa. Sama Suleiha. Sugiyono diperkosa. Ya udah mungkin. Orang diperkosa bayi mapan. Nyoh kayak gie. Ya beda. Maka ini penyakit kiai. Dimana umat mulai suka membanding-bandingkan kiai. Kulau betul-betul jeneng. Membanding-bandingkan Habib. Apa mana saya ini? Seolah-olah kiai sama Habib perang. Kok ini ku mitra dikulau. Tondok-tondok akhir zaman. Kulau ditanggungan Pak Prabowo. Babakan nih. Itu gimana kok Habib sama kiai. Sekarang rame kayak gitu. Pendapat Gus Miftah bagaimana? Saya pertama bilang. Percaya dengan Habib. Itu bukan rukun Islam. Bukan rukun iman. Maka orang boleh saja percaya. Bahwa Habib itu duriahnya Nabi. Juga boleh berpendapat Habib itu bukan duriahnya Nabi. Tapi bagi saya enggak penting. Apakah Habib itu duriahnya Nabi. Apa enggak bagi saya enggak penting. Tapi bagi saya. Siapapun dia. Mbah kiai. Mbah Habib. Mbah Gus. Mbah Ajengan. Yang memberikan sumbang seh terhadap bangsa. Negara dan agama. Wajib kita dukung. Mungkin apa-apa? Siapapun itu. Mbah kiai. Mbah Habib. Yang memberikan sumbang seh untuk dakwah Islam. Harus kita dukung. Mila modelnya macam-macam. Ada kiai. Yang manggung. Bentino. Kaya Miftah. Ada kiai. Yang dampar. Yang pondok. Ngaji kitab. Ada Habib. Yang dakwah melalui solawat. Ya semuanya kita dukung. Saya sendiri juga ngomong sama teman-teman Habib. Saya rasa dodolan. Saya butuhkan di kanji Nabi. Enggak penting. Yang penting kamu nafiun lihoyrih. Memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Pasti kamu dihormati. Pasti kamu dihargai. Gimana pembetul? Mbetul. Jangan dilihat itunya. Karena apa? Kemuliaan itu dengan ilmu. Bukan dengan nasab. Ini sebenarnya kabar gembira. Bagi orang banja negara. Yang tidak punya nasabnya kiai. Kamu tidak punya nasab kiai. Maafi muskilah. Tidak ada masalah. Bisa mengangkat derajat keluargamu. Bukan dengan nasabmu. Tapi dengan ilmumu. Sugiyono. Umpamane. Gantui keturunan kiai. Umpamane. Ya saya kata Umaning lah. Enak temen ya duit terlalu. Masalah watani salah. Jangan kemudian berkecil hati. Saya tidak punya nasab kiai Gus. Apakah kemudian anak turun saya. Bisa jadi kiai? Saget. Sederhana saja konsep ingat. Untuk menjadi kiai. Untuk menjadi orang hebat. Itu ada dua. Satu ilmu. Dua barokah. Untuk mendapatkan ilmu. Dan mendapatkan barokah. Ini tuh caranya beda. Bedanya dimana? Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Kamu tidak akan mendapatkan barokah kecuali dengan khidmah. Berarti dia pernah belajar. Berarti dia pernah khidmah. Artinya apa? Bagi orang yang tidak punya nasab besar. Selama dia taklim wa ta'alom. Selama dia berkhidmah. Dia berpotensi menjadi orang besar. Sugiyana? Ya orang yang jalan duit ini. Ya beda teman. Ya akan besar kalau uangnya dikembalikan. Malah Sugiyana jawab timbilan matanek. Malah mata-matanek keperiman. Saluh ala Nabi Muhammad. Ini adalah orang Islam semangat. Jauh ratu dekat batu. Tapi kamu ingat. Agama itu hadir melalui Nabi Muhammad. Tugasnya apa? Limang kanayar julloha wal yaw mal akhir. Agama itu hadir untuk harapan. Ngasih harapan. Itu termasuk harapan. Supaya kita punya harapan. Anak-anak kita menjadi besar. Makanya ibu-ibu saya gendong anak. Tenan. Jangan lus-lus kalau. Ya Allah. Kulauan iku cain petani. Kulauan desa. Tapi kalau engkau sudah menunjukkan kunfaya kunmu. Gak ada yang tidak mungkin ya Allah. Toh agama ini didesain hadir untuk. Limang kanayar julloh wal yaw mal akhir. Untuk siapapun yang punya harapan. Jeningan punya harapan. Manggoning desa. Anaknya orang yang luar biasa. Bapak saya itu kiai kampung pak. Mbah moden. Kiai desa. Naib pernikahan. Desa. Dari kota Bandar Lampung itu masih 4 jam. Dalani elek temen. Tapi bapak saya itu berdoa. Ya Allah. Saya memang orang kecil. Tapi saya mohon kepadamu anakku jadi orang besar ya. Jadi bapak kula Dewaniku ngumun. Wang desa. Anaknya jadi AKBP. Apa AKBP? Gus Miptani kira AKBP. Aku kiainya bapak Prabowo. Rasanya guyu milih ganjar. Apa yang guyu. Malah sakit maning. Sakit maning. Sakit sakit maning. Kula Wangsuli. Agama ini hadir di desain untuk Limangkana ya Rajulullah awal yaumal akhir. Bagi siapapun yang punya harapan kepada Allah. Bapak ini. Preman. Apakah anaknya preman ini kemesti jadi preman pak? Tak mesti. Apa? Pak siapa? Oh camat. Camat tokohnya telat. Camat. Camat ya tokohnya keri yang nyumbangnya saya ngokal. Tokoh keri orang nyumbang. Saluh ala Nabi Muhammad. Bangga pacamat duduk pacamat. Itu di atas atap kosong pacamat. Tak pikir tadi camatnya Sugiono. Kalau camatnya Sugiono ya calon modar ya mati ya. Kita doakan Sugiono masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat jam 2. Berarti nanti jam 2 langsung. Telah meninggal dunia dengan tenang. Camat batur. Amin. Balik ngaji atis nih kok. Ayat nih kok. Bismillah malih. Agama didesain oleh Allah itu untuk ngasih harapan. Bapaknya orang biasa anaknya sudah di camat. Bapaknya biasa anaknya sudah di gubernur. Anaknya kiai di desa bisa jadi kiai besar. Limang karena yarjullah wal yaum al-akhir. Contohnya. Banyak anak-anak TPA anak-anak dinia itu menjadi juara MTQ. Menjadi juara ngaji. Tartil Quran. Menang lomba cerama lomba pidato. Kadang-kadang bapaknya preman. Sehingga pereman sekalipun itu masih punya harapan anaknya jadi hebat. Kulau ngaji tenggambi. Mau masuk lapangan kayak gini. Kulau kebelet ngising. Di lapangan gak ada WC. Akhirnya cari rumah terdekat dengan lapangan. Begitu ketemu rumah saya masuk. Kulau kaget pak. Di dalam rumah itu nyewon sewo. Gambarnya Gus Mipta itu banyak banget. Bin Jambimrio. Dengan segara poso. Gambarnya kuatah. Enak teman jadi camat yang lebih teka langsung widangnya teka. Inyong kan mau langka. Makanya camat, lurah itu tetap harus baik dengan rakyatnya. Sepanjang tahun. Jangan hanya ketika punya kemauan tok. Lurah gelmar. Kalau rakyatnya mar pemilihan tok. Begitu jadi minggat kan. Padahal kalau lurahnya itu baik. Pasti rakyatnya semangat. Saya ketemu dengan desa. Jadi juara desa terbesih nasional. Ini jenis desa apa? Bantu. Oh, desa bakal. Kenapa kok lurah itu harus baik dengan rakyatnya? Kalau desa bakal dapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai desa teladan nasional. Itu kira-kira yang diundang sama presiden. Rakyatnya apa lurahnya? Lurahnya. Yang makan enak di Jakarta, rakyatnya apa lurahnya? Lurahnya. Padahal yang desa kotor, yang nyapu lurah apa rayahnya? Rakyatnya. Macam-macam-macam Pak lurah. Selalu hadir untuk rakyat. Pasti murah. Yang menjadi mahal itu karena mau hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mau pemilihan tok. Gimana Pak Baden? Makanya larah. Makanya sekarang kalau saya disuguh es teh, ada gulanya enggak panas saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa. Kayak cangkemi calon bupati. Yang mending cangkemi sugi onok. Onokya lungguh malah. Salah Allah. Ini terima. Salah. Masih jagung. Salah. Sakit maning. Ya jantung koroner. Niki saya masuk ke lapangan itu Pak. Omangata Niki. Banyak foto saya disitu. Saya berhatiin ini rumahnya siapa kok. Gambarnya banyak foto-foto saya rumahnya. Setelah saya dari toilet ketemu istrinya. Perempuan ternyata istri yang punya rumah. Niki rumah yang jenengan. Iya. Kok gambar saya banyak itu yang masang siapa? Suami saya. Loh suaminya santri? Bukan. Suaminya rajin ngaji? Enggak. Suami saya itu pereman terbesar di desa ini. Tiap malam mendem. Dia ketua Pak Guyupan Pangunci. Apa kaya Pangunci? Pak Guyupan Ngunjok Ciu. Sebentarnya kayak kaya. Tapi lucunya istrinya bilang. Setiap kali habis mabuk. Kok dia mendem. Dalam keadaan kepalanya pusing pulang ke rumah jam 2, jam 3 malam. Itu selalu nonton Youtubenya Gus Miftah. Sambil ketawa-ketawa sendiri. Ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Gara-gara rajin nonton Youtube. Akhirnya dia bertobat. Gara-gara saya pernah menyampaikan dalam satu hadis. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wang dhuru ila dhunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Maka saya sampaikan. Allah menciptakan manusia itu tidak untuk saling. Saling menghakimi. Tetapi Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan menasihati. Ternyata dapat hidayah. Ini maksudnya apa? Punya harapan. Milo pengajian itu tugasnya kiai sih. Memberikan harapan kepada umat. Ojo medan-medan ini. Jadi jaman itu terlambat. Yang lantai-lantai ini terlambat. Ini omah sudah diamuk karena bojo ini. Pengajian diamuk karena kiai ini. Yang ada di kantor kelurahan diamuk karena pajaknya lurai. Ini lah wajah-wajah diamuk karena bojo ini. Daripada omah diamuk mending ada DM sih. Ya lah. Ya lah. Makanya menurut Syed Alwi Al-Maliki Al-Hasani Beliau dawa ngetan. Peringatan maulid itu jamah kudu seneng Wak. Orangnya tidak susah. Dalilnya apa? Kul bifadilai wa birohmati fa bidalika. Fal yafroku. Umat ini kudu seneng. Milo yukulah kudu seneng ke Sugiyono. Saya kata kumaning seneng. Kan besok saya di akhirat kalau dihisap sama malaikat gampang. Miftah, duitmu untuk apa? Gimbar canggih Sugiyono Gusti. Ah selesai. Akhirnya yang dihisap bukan saya tapi Sugiyono. Tapi Sugiyono MC pengajian. Jadi besok dihisap malaikat juga enteng. Alam kubur Sugiyono ditanya. Hei Sugiyono manrob buka? Sugiyono jawab. Kamu nanya. Gepuk canggih ke malaikat. Gepuk canggih ke malaikat. Dia omong maning. Lepasih lagi ya Bapak Ibu. Menurut Syed Alwi Al Maliki Al Hasani. Uang melu mawala itu kudu seneng aja gaya susah. Mila kayak Pak Polisi di kantornya tulisannya apa? Melayani. Mengayomi. Melindungi. Intinnya apa? Ya nyeneng ke. Mila melebuh kantor polisinya aja galak-galak. Matanya polisi. Saya nyeneng ke. Melayani kok galak. Ada Sugiyono datang. Ngapain? Dia melayu. Begitu Sugiyono datang ditanya. Selamat pagi Pak Sugiyono. Ada yang bisa dibagi? Lurang yang ngotor. Camat yang ngotor. Dalam rangka Fabi Dalika Falyafroku itu pelayanan gak boleh diskriminasi. Antara melayani penduduk yang kaya sama penduduk yang miskin. Seng sugeh ya dilayani. Seng kereh ya dilayani. Orang ada di lurah. Seng sugeh dimanggake. Seng kereh. Gak dimanggake. Jangan Pak Lurah. Kisapmu berat Pak Lurah. Kan lurahnya sekarang happy. Jabatannya diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun. Pemerintah tau kenapa kok harus diperpanjang 8 tahun. Karena pemerintah ngerti. Lurah-lurah modalnya durung balik. Tapi ya primen. Lurah perpanjangan 8 tahun. Masuk pengajian orang ngundang dewek. Mengnunut. Yang ngundang dewek Pak Lurah. Sesu ngundang dewek. Tapi ini aja sugi ono. Ini yang tombok maning. Makanya harus dibuat menyenangkan. Mangkat ngaji punya harapan. Oh pulang ngaji. Ada harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Orang kok maulid nabi. Malah isinya cuma cacian makian. Menghina yang lain. Suka dengan Habib ini. Gak suka dengan Habib itu. Menjelek-jelekkan pemerintah. Ngelek-ngelek wang liyan. Itu bukan maulid nabi. Kulau muntun sepakat nih. Gua pake Habib. Maulid nabi kok. Isinya mau ngelek-ngelek wang. Padahal. Lakot kanalakum. Firasiliya uswatun hasanah. Harusnya membicarakan kebaikan-kebaikan. Contohnya kebaikan panitia hari ini. Ini kabar baik untuk panitia. Oh kenapa panitianya bikin pengajian maulid nabi. Apa hebatnya panitia pengajian. Bacakan pendapatnya Imam Shafi'i. Qala al-imam as-safi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Shafi'i dawuh. Manjama al-imam olidin nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan untuk memperingati maulid nabi. Siapa yang dikumpulkan? Ikhwanan. Saudara-saudaranya, masyarakatnya, tetangganya, penduduknya. Ikhwanak jatai panitia pengajian nih. Tidak hanya mengumpulkan masyarakatnya. Tapi nopoh. Wahai ya atau aman. Nyuguh panganan. Nyuguh daran. Bapak ibu yang datang dikasih makanan apa enggak? Enggak. Ya maklum kamu enggak urunan. Kita kasih tahu Bapak ibu. Kalau ada maulid nabi. Enggak usah nunggu snek dari panitia. Bila perlu yang berangkat ngaji ini bawa snek sendiri-sendiri. Nanti sampai lokasi pengajian temannya dikasih. Itu dalam rangka wahaya atau aman. Derek seneng dengan lahirnya kanjing nabi. Dengan membawa makanan masing-masing. Oh jangan ternih panitia. Ngerti panitiannya kiri. Karena panitiannya kiri ya gue leh MC. Yang paling ngalek deh. Kayak gini. Jadi wahaya atau aman itu tidak harus panitia. Jeneng dengan membawa makanan sendiri. Pengajian temannya. Kanan kirinya dikasih. Itu bagian dari wahaya atau aman. Atau nanti pulang ada penjual bakso. Yuk karena saya maulid nabi. Saya seneng dengan lahirnya nabi. Itu ada bakul bakso. Yuk kamu tak taktir. Itu bagian wahaya atau aman. Itu ada bakul esteh. Belum laku. Saya seneng maulid nabi. Yuk kamu tak taktir esteh. Itu bagian dari wahaya atau aman. Itu estehnya masih apa enggak? Oh masih. Ya silahkan dijual goblok. Itu wahaya atau aman. Oh. Ini apa apa sek. Duit-duit ditik. Mau lihat nabi bakulnya bakso diucelok. Meraktir. Masyarakatnya. Itu wahaya atau aman. Enggak usah nunggu dari panitia. Panitia anggarannya pas-pasan. Saya pastikan siang hari ini yang punya duit. Sugiono. Saya pesan sama Sugiono. Uang itu kamu simpen. Enggak usah kamu belikan apapun. Yakin sampai mati kamu masih punya uang. Kalau Sugiono pengen awet muda. Ikut resepnya Gus Mirta. Minum kopi sehari. Tiga cangkir kopi. Karena menurut penelitian. Laki-laki yang minum kopi sehari tiga cangkir. Akan nampak lebih mudah dibandingkan kakeknya. Saya kan ngasih uang Sugiono dalam rangka wahaya atau aman. Membahagiakan Sugiono dengan ngasih uang. Sugwane. Siapa ngerti kamu muling gitu. Kuberas. Yang ngopi ini anak Bu Jone. Eh anaknya dati kiai. Minimal nafkah saya pernah mengalir di darahnya anaknya Sugiono. Jadi anaknya Sugiono dati kiai. Wah. Ini minum yang punya duit Gus Mirta. Lali matanya aja lah. Atau kelahan lah. Sampai kelahan yang nyong tarik kayak gaya. Pengerti kiai yang jagung malah. Salah Allah itu kalau saya dari sana. Kamu nyambut Salah Allah Allah Muhammad. Sudah duduk Salah Allah Allah Muhammad. Kenapa Sugiono saya kasih uang? Karena wajahnya kayak kota infak. Kota infakai kan ada lubangnya. Lera ini Sugiono ada lubangnya. Cakapnya mampu. Wahaiya to'aman. Panitia sudah mengumpulkan masyarakatnya untuk pengajian maulid Nabi. Wahaiya to'aman. Saling menyuguhkan makanan dan hidangan. Wahlah makanan. Kemudian dijiapkan tempat. Pasang tenda, pasang kursi. Semuanya berbuat kebaikan. Saya minta hari ini. Wahamila esanan gampang saja. Tadi saya meyakini tempat ini sebelum pengajian bersih. Saya pengen setelah pengajian juga bersih. Tidak ada yang meninggalkan sampah di lokasi pengajian. Kita itu egois. Makan sendiri. Beli es teh, diminum sendiri. Botolnya dibuang di tempat pengajian. Kamu jangan mengandalkan panitia. Panitia itu bukan babumu. Gimana pembatan? Maulid Nabi itu ahya sunati. Mengikuti sunahnya Nabi. Nabi mengatakan anadofa itu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa kalau pengajian di mana-mana setelah pengajian banyak sampah berserakan? Gimana pembatan? Bawa pulang. Tolong buanglah Sugiono pada tempatnya. Eh, sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bancar, Bancar kayak ikas ini. Mana Pak perwakilan Bancar tak kasih uang gitu kerokok? Bancar, Bancar. Ini orang paling ikhlas sedunia itu Bancar. Satu saja pengajian, Pak Mufid, tugas kamu adalah ambil uangnya Gus Miftah di Sugiono. Satu saja pengajian, Pak Mufid, tugas kamu adalah ambil uangnya Gus Miftah di Sugiono. Bancar, karena orang paling ikhlas sedunia dikasih uang untuk Bancar. Satu juta. Satu juta. Nah, sejuta untuk Bancar. Karena Bancar ini besok saya yakin. Kiai masuk surga, Bancar juga ikut masuk surga. Amin. Karena Bancar tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Bancar. Begitu surganya siap, Kiainya di WA. Pak Kiai surganya sudah ready. Kiainya masuk surga, Bancar ini metu maning. Njemput Sugiono neraka. Setuju, nanti bar pengajian semuanya wamila isanan. Gak ada sampah di tempat pengajian. Setuju? Wasoro sababan likiru atihi dan menjadi wasilah, menjadi sebab untuk dibacakannya maulid nabi. Nikiwis kumpul teng meriki. Maka kalau ada maulid nabi, sebisa mungkin dibacakan albar janji, walaupun cuma satu atiril. Ini penting. Karena menjadi suara sababan likiru atihi. Dibacakan. Nyoan saya, woteng bakal meliki tasik moco alabar janjin apa? Amatirillahumma qabrawul karim Bi arfiin sadihim min salati watazanim Allahumma salli wa sallim Wabarik alih wa ala alih Macanurafasai kusurapapa Umpamannya si moco cangkame Sugiono Ngetrillahu makamrawul karim Bi arfiin sadihim min salati watazanim Orapa apa? Orapa apa? Cangkame Sugiono ya maklum. Walaupun cuma satu bab dibacakan Karena suara sababan likiru atihi Abadati ulimlah Amismidzatil aliyah Allah Mustadirang faydal barakat Alama analahu Wa awla Ya Allah Matanurafasai kusurapapa Sengkasa Sugiono ya rapapa Ngabadati ulimlah ngemis Minta til nganiyah Aw Mustadirang faydal barakat Alama analahu Wa awla Aw Rapapa Dibaca Karena suara sababan likiru atihi Ibu-ibu tibaan nih Moco ya Rasulullah Salah lagu-lagu ini boleh Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Aini Ya Raviyashani Wadaraji Ya Aini Adfateyaji Rotal alami Ya Uhailal Di walka rohmi Walka rohmi Ay-ay Ini spekir majid Or apa-apa Teripada lagunya Sugiono Sekop-sekop-sekop Yara boleh Kini ku sadar Kop-sekop-sekop Karena lagunya Sugiono sekarang bukan itu Pak Baru Gara-gara sepotol minuman Gara-gara sepotol minuman Sugiono jalan sempoyongan Iya Sugiono mendem Yara pantas Kok menjadi sahabatan dikiruatihi Panitia yang telah mengumpulkan masyarakatnya Bagi siapapun yang saling nyuguh makanan dan hidangannya Menyediakan tempat Berbuat baik ketika maulid nabi Menjadi penyebab dibacakannya maulid nabi Apa kata syafi'i Basahullah Yomal kiamah Allah akan mengumpulkan dia pada hari kiamat Dikumpulkan bersama siapa Masih diikin bersama orang-orang yang jujur Wasywada orang-orang yang mati sahid Wasolikin orang-orang yang soleh Dimana berkumpulnya Waya kunu fi jannadin na'im Mereka akan dikumpulkan oleh Allah Di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan Maka panitia pengajian hari ini Insya Allah masuk surga pertama kali Amin Semua panitia saya doakan Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Untuk ziarah makah Madinah Urung rampong Amin Enak teman ya ngaji maulid ya Sudah jam 2 sudah selesai lah pengajiannya Saya mau ke mana sobok Bagaimana dengan orang yang ikut urunan Untuk maulid Nabi Kola Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq Abu Bakar itu tidak hanya sahabatnya Nabi Tapi juga mertuanya Nabi Kebiasaan orang Arab itu Kalau punya anak cewek cantik Itu ditawarkan sama temannya Hei akun 2 anak cewek ayu Silahkan dinikah Ya makanya kalau bapak-bapak Baja negara Menganggap Gus Mipta ini sebagai temannya Kalau punya anak cantik Ya ditawarkan ke Gus Mipta Anaknya Sugiono Masa Inyong sungkem kalau Sugiono Bapak mertua matanya Boros Inyong dia mertua kayak Sugiono Saya ketahu maning Apa kata Abu Bakar Barang siapa bersedekah Walaupun cuma satu dirham Untuk pelaksanaan pengajian maulid Maka dia akan bersamaku di dalam surga Eh gak di aminkan Sengur amin mesti orang urunan Makanya kalau ada pengajian maulid Panitia itu gak perlu soan ke rumah-rumah Anda Anda yang harus mendatangi panitia untuk nyumbang Jangan biarkan panitia itu ngemis-ngemis Panitia maulid suruh ngemis-ngemis ke rumah-rumah Sama hanya begini Anak anda di pondok Pondok mau akhirus sana Pondok mau pengajian Jangan izinkan kiai anakmu itu Bikin proposal minta-minta ke wali santri Bagaimana caranya? Caranya supaya kiai tidak membuat proposal Ke wali santri Wali santri pengertian Dan nyumbang kiai Kan nyatanya ya hehatan-hehatan Panitia pengajian kudung ngemis-ngemis Yang butuh maulid itu bukan panitia Tapi kita semuanya setuju Sedekannya apa Gus? Sedekannya dalam tiga hal Yang punya ilmu Hendaklah dia sedekat dengan ilmunya mulang Anda enggak punya ilmu Tapi punyanya uang Yang punya harta atau uang Hendaklah dia sedekat dengan hartanya Nyumbang Koran dua ilmu enggak punya uang Enggak punya harta Punyanya cuma tenaga Wah mangkan alau kuwatun Yang punya tenaga Val yata sodak bi kuwati Hendaklah dia sedekat dengan tenaganya Rewang Eh wang batal Apa mu? Deso mbatal Eh deso mbantu Apa no? Kalau besok ada maulid nabi Dan peringatan hari besar Islam yang lainnya Wabil khusus maulid nabi Yang punya ilmu Sedekatlah dengan ilmumu Mulang Yang punya harta Sedekatlah dengan hartamu Nyumbang Yang punya tenaga Sedekatlah dengan tenagamu Rewang Jangan jadi yang keempat Wis ora mulang Ora nyumbang Ora rewang Cangkem Eh panitia Ada enggak yang seperti itu? Ada Jeningnya siapa? Sugiyono maning Jangan izinkan panitia ngemis Kita yang datang ke panitia Pak saya punya beras dua kintal Untuk molid Silahkan dipakai panitia Pak saya punya tenaga Saya membantu nata kursi Datang ke lokasi Pak saya punya uang lima ribu Saya membantu lima ribu Maulid nabi Masa awa edwe kalah Karo abu lahap Abu lahap yang orang kafir saja Itu mengayu bagyo Seneng dengan lahirnya kanjing nabi Dengan cara memerdekakan budaknya abu lahap Pembantunya dilepas Dalam rangka apa? Seneng karo nabi Awa edwe disayang karo nabi Kok masok boten Melu seneng karo lahirnya kanjing nabi Ngerti anak maulid Kaposek bilang Untuk pengajian maulid Gak perlu izin Langsung Haru pengajian Ngomong karo kaposek Ngomong karo camat Ngapain Gino pembantin Saya itu paling gak suka Dengan birokrasi-birokrasi yang jelimet Mau maulid nabi Cukup alurah maulid nabi Ngomong karo camat Ngomong karo kaposek Panitia jangan direpotkan Soal izin pengajian maulid nabi Harapnya seneng-seneng Hari lahirkan jin nabi Digawe repot Ini pak camat Rungok noko Bingmu pak camat Pak kaposek kayak gini Ngomong kaya pak ribut Sampai maulid nabi Digawe angen Termasuk gawe angen itu bukan mempersulit Saya itu paling gak suka Ada pengajian bah Ngapun ten Disana pengajiannya belum dapat izin Dari kepolisian Gak ada izin dari kepolisian Untuk pengajian Yang adanya pemberitahuan Pak kaposek Bukan izin Panitia pokoknya ngomong karo lurah Lurah Buntu pengajian Soal yang lain-lain Silahkan diatur pak lurah Bukan pak lurah Lurah yang ngundang dewek Orang kuat membayar BPJS Orang kuat membayar Yang ngawin SKTM Surat keterangan tidak mampu Kalau sampai lurahnya bikin SKTM Berarti lurahnya rana bedanya Karo sugi yono Ih gemes aku Ayo selamat ya Dijawab Bapak eno ibu mus Gak semangat limat Saya aja yang puasa semangat Anda gak semangat Ulangi ulangi Bapak eno ibu mus Kakang ansor adeva Adeva tayat Tahlila nesa ben malem Mule talilan bodong gawa Rahmat no Berkat Rahmat apa berkat Ya berkat Talilan nesa ben malem Mulai talilan pada gawa Salatullah Salamullah Salatullah Salatullah Salamullah Allah Allah Alayasin Joko tinggir minumnya kopi Kopi ditanam Di pinggir kali Di pinggir kali Ayo bersyukur tentang negeri ini Maturnuun Bapak Jokowi Ayo bersyukur tentang negeri ini Ayo bersyukur tentang negeri ini Maturnuun Bapak Jokowi Salatullah 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 Salamullah Beli semangka dapat gorengan Makan wingko Minumnya susu Minumnya susu Mari jaga kerukunan Bersama Pak Prabowo Indonesia Maju Mari jaga kerukunan Bersama Pak Prabowo Indonesia Maju Salatullah Salatullah Salamullah 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 Makan roti Tengahnya bolong Tengahnya bolong Sugi Ono gagah Dan rajin Ngaji Tapi sayang giginya Apa money Oge Uangnya untuk beli apa Sugiyono Untuk Lak Sugiyono Butuh Untuk Baru Besok Datang Ke pondok Saya Di pondok Banyak gigi Gigi Sapi Itulah Pak Dari gigi saja Kita bisa belajar Orang itu akan indah Bila sesuai dengan porsinya Makan Camat Camat Singapik Lura Lura Singapik Karena indah itu Waduh Sesuai dengan porsinya Rambut ini kelihatan menarik Karena berada di atas kepala Begitu rambut jatuh Sudah tidak menarik Apalagi jatuhnya di makanan Orang jijik makan Karena ada Rambutnya Itu baru rambut Belum untu Kebayang gak makan rawon Ternyata ada Untunya Sugiyono Ih Aku zizi Neng Yogyo Ada tahlilan Yang mimpin Mbah Maudin Mestepuh Suguhannya rawon Mbah Maudin Disuruh makan duluan Sudah 20 menit Mbah Maudin Ngaduk-ngaduk rawon Gak selesai-selesai Akhirnya saya tanya Mbah Maudin Kok suai temen Ngapa? Sabar Gus Ini yang durung rampung Lapa maning Untu ninyong Tiba Jadi rawon Rasa untu Langsung ninyong Kayaknya kan Cangka Misu giono Ih Gia Bapak-Ibu yang saya muliakan Salah satu Tujuan pelaksanaan Maulid Nabi adalah Untuk kembali Menceritakan Kisah-kisah Para Nabi Kisah-kisah Kajaman PKI Kajaman PKI Sugiyono Cintamu Seperti G30 SPKI Isinya Penuh Dengan Pengkhianatan Assalamualaikum Wa ta'ilabillahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillah